Kembali lagi bersama saya Irfan di jajan jalanan Oke guys, seperti biasa sore ini kita pengen hunting jajanan lagi Dan kita sekarang berada di jalan Remar Tadinata ya guys ya, Pontianak guys Dan kita ketemu dengan penjual omelette tepi jalan nih guys Langsung saja kita singgah dan kita lihatin proses pembuatannya seperti apa guys Ayo guys Hai Bang Jual omelette ya ini ya Omelette itu dari mie apa nih bang Omelette ini berada dari cita dari kepala saya dan keluarga sih Oh Dari nama omelette ini kami awalnya masa-masa kecil suka makan omelette Yang kami ketahui kalau omelette itu kan telur dadar tau aja ya Iya Jadi kami ini menambahkan omelette karena dulu orang-orang zaman dulu Kalau omelette itu mie sama telur itu namanya omelette Kalau ini sama juga Ini sama telur Sama telur ya, tapi ini bisa dikatakan resep dari keluarga ya bang ya Karena terinspirasi dari kecil gitu ya Waktu kecil berarti sering makan omelette kayak gini Dibikinin di rumah gitu ya Sama orang tua Oh guys, ini omelette-nya bersejarah nih guys Jadi ini resep, ada resep keluarga ya bang ya Di sini ya Ada resep keluarga bang Oh ya, kita mau lihat menu-nya di sini ya bang ya Oh, ini menu-nya guys Oh, sisa yang sosis aja, yang lain lagi habis ya Oh, yang kejunya habis nih guys Soalnya saya pernah datang dua kali, kalau nggak salah itu pas habis juga Pas mau tutup ya guys ya Jadi ini rame banget ya guys ya Apalagi kalau sekolah ini buka ya bang ya Sekarang kan masih pada online ya Abang udah jual berapa lama ini bang? Sudah hampir dua tahun di sini terus? Ya, di sini Ada cabangnya nggak bang? Beberapa cabang ada bang Ada di Jalan Merdeka Jalan Merdeka Jalan Merdeka, Halaman Indomaret Terus Baru buka beberapa minggu kita Baru buka beberapa minggu Oh guys, ini jangan lihat seperti ini guys ya Cabangnya udah ada dua guys Sampai ini udah tiga berarti ya Total yang berjalan ya Nah, ini satunya di Jalan Merdeka di dekat Indomaret Halaman Indomaret Merdeka Nah, yang satunya baru buka beberapa minggu di Jalan Pancasila ya Atau Gusti Hamza Di Halaman Indomaret juga loh Oh iya, di Halaman Indomaret juga Berarti sewa selahan ya di sana ya bang ya Berarti di sini yang tersedia hanya yang original sama yang sosis ya Yang kejunya lagi kosong nih guys Ada paket komplit Kalau yang komplit itu seperti apa sih bang? Kalau paket komplit itu ada keju sama sosis Oh keju, sosis, daging Berarti semuanya di mix jadi satu gitu ya Berarti kalau gitu saya mau pesan yang sosis satu sama yang original satu deh bang Oh lagi masak bahan boleh bang Berarti kita sambil lipun gak masalah bang ya Oke guys, ini kebetulan abangnya lagi mau siapin bahannya Kita langsung liatin ya guys ya Ini omelainnya super murah guys Yang original cuma 5 ribu guys Terus yang paling mahal yang komplit nih Cuma 12 ribu guys Cuma sayang sekali untuk yang isi keju sama yang daging ini lagi kosong guys Jadi gak apa-apa Kita cobain yang isi sosis sama original guys Langsung saja kita lihat proses pembuatannya yuk Guys, kita beberapa hari ini sering jajan-jajan yang pakai kulit-kulit kayak gini ya guys Ternyata kulit lumpia ini multifungsi guys Untuk segala jenis jajanan guys Jualannya dari jam berapa sampai jam berapa nih bang Jualannya dari jam 11 atau jam 12 siang ya sampai jam 5 ya Tapi kalau misalnya anak-anak udah sekolah itu dari jam berapa Kalau anak-anak sekolah gitu biasanya jualnya sudah jam 9 sudah turun Oh jam 9 sudah turun Oh iya iya Bukanya tiap hari tapi bang ya Tiap hari ya Kecuali lagi capek atau pengen libur lah ya Oke guys ini bukanya setiap hari guys ya Gini aja bang Abang biasanya bikin yang orang Biasa ada pesan porsi jumbo gak bang Oh ada Kita mau yang porsi 30 ribu deh berarti kita gak usah original sama sosis dipisah kita langsung campurin aja sosis Maksudnya langsung yang porsi sosis tapi yang porsi 30 ribu Porsi sosis tapi yang 30 ribu Ya oke Abangnya mau pecahkan rekor nih Mbok kalahin abangnya yang udah pernah buat 25 ribu ya Berarti abang pecahin rekor yang 30 ribu Nah guys kalau ini yang porsi biasanya ya abang ya Ini porsi 5 ribuan ya Nah 5 ribuan seperti ini porsinya guys Kita lihat nanti punya kita yang 30 ribuan guys Porsinya seperti apa guys ya Porsi 5 ribu ya Porsi 5 ribu ya Oke yang pesanan orang sudah selesai bang ya Saatnya bikin yang pesanan kita guys Yang porsi 30 ribu guys Oh 2 gelas dia bang ya Oh banyak guys 2 gelas guys Adonan telur dan mie nya ini perlu 2 gelas guys Untuk buat porsi 30 ribu guys Oh 5 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 ribu guys yang Storm ah selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi guys rekor guys rekor terbesar guys omelet mantap ini mantap ini saus apa saus sambal sambal pedas ya oke guys saatnya kita kasih saus sambal oke oke silahkan dipotong bang boleh setelah dikasih saus ditutup lagi seperti ini ya oh iya 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 oke guys potong ya boleh boleh bang potong bang oke mantap ini guys martabak versi omelet kayak gini jadinya guys oke siap terima kasih abang abangnya berhasil ya guys ya bikin martabak sebesar eh omelet sebesar ini sorry guys bentuknya seperti martabak jadi ingatin di otak ini martabak terus guys dari tadi guys ya padahal ini omelet guys oke kita langsung santap ya guys ya wangi guys sayang sekali itu guys tadi gak ada yang daging ya mas ya kita cobain dulu kulitnya guys ya karena seperti biasa guys saya kalau beli gorengan selalu cari yang garing-garing gini kulitnya guys mantap guys masih panas guys jadi bentuknya kayak gini nih nah dia tebal guys dari yang biasa dari yang porsi 5 ribu tadi guys ini benar-benar enak nih guys langsung saja kita makan guys hmm adonannya itu pas loh guys maksudnya adonan telurnya itu untuk asin manisnya itu terasa langat pas langat di mulut guys hmm mirip-mirip martabak telur tapi disini ada tekstur mie-nya ini yang bikin beda ini yang bikin namanya jadi omelette guys kalau tanpa mie jadi martabak telur ya bang ya kalau ada mie jadi omelette dia guys ini yang pertama kali memang buka yang disini ya bang ya di jalan Ray Marta di Nata guys ini yang pertama kali sebelum ada cabang-cabang yang lainnya guys kalau kalian mau ke cabang lainnya di Alfamat ya di Indomaret di Indomaret jalan Merdeka sama di Indomaret Pancasila cari aja yang jual omelette cuma itu aja ya bang gak ada yang lain lagi kan silahkan makan guys mantap sih ini guys pertama kali biasa omelette kan sering dijual di cafe-cafe ya bang ya nah ini di tepi jalan ada juga guys street food guys resep turun-temurun dari keluarga yang beli rame banget guys dari tadi antri guys sisa original sisa original pun orang-orang pada suka guys mantap guys ini sih besar banget sih guys kita makan satu ini aja udah terasa kenyang ya guys ya nanti sisanya kita bungkus bawa pulang guys mantap guys baru pertama kali saya makan omelette itu di tepi jalan kayak gini guys dan baru pertama kali nemu yang jualan di street food seperti ini sebelumnya biasanya di cafe-cafe aja guys jarang sekali yang di street food kalau udah mau hujan soalnya-soalnya gini angin di Pontianak ya kencang kayak gini guys bayangin Pontianak ini guys sering menerbangkan benda-benda masyarakat guys oke deh guys jadi kita mau buru-buru pulang dulu guys sebelum hujan nih guys ini angin juga udah semakin kencang ya guys ya jadi kalau kalian suka dengan vlog kita kali ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di vlog berikutnya dadah